Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 ke pencair Yaitu Siap-siap Di pencairan PKH tahap 2 2022 Jangan kaget untuk ibu hamil dan nansia Dan bagi KPM PKH yang memiliki anak sekolah Dan ada penambahan KPM Dan juga ada yang dicoret dari program PKH Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like nya Jika dirasa bermanfaat Dan di bulan Maret ini akan ada kejutan giveaway dari kami Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Ada informasi yang sangat penting Yang sudah turun dari pusat Mengenai persiapan data KPM PKH dan BPNT Untuk pencairan PKH tahap 2 2022 Karena saat ini sudah banyak Karena saat ini sudah banyak KPM PKH yang menanyakan PKH tahap 2 2022 kapan cair Nah penting untuk diketahui bersama Bahwasannya surat edaran dari Kemensos Itu sudah turun kepada seluruh dinas sosial di daerah-daerah Baik kabupaten atau kota Serta kepada seluruh korwil Korkab dan Korkot Di seluruh Indonesia Nah di dalam surat edaran ini Menyangkut persiapan data KPM PKH Untuk pencairan PKH tahap 2 2022 Nah disini saya akan mengambil Informasi-informasi yang penting saja Untuk yang pertama Bahwasannya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Menyatakan telah menetapkan Bahwa pencairan PKH tahap 1 2022 Itu telah mencapai 10 juta KPM PKH Dan yang kedua Data KPM PKH pada pencairan PKH tahap 1 Itu terdapat data KPM baru Hasil dari data perluasan pusdatin Dan berasal dari BPNT reguler Maupun BPNT PPKM Yang kebanyakan itu ternyata Kategori lansia dan juga disabilitas berat Dan selanjutnya yang ketiga Diharapkan kepada para operator desa Untuk segera melakukan pemuta akhiran Data KPMPKH Terkait KPMPKH yang sudah mampu Supaya bisa segera tercatat Sebagai KPM PKH yang tidak layak lagi Mendapatkan Bansos Lewat sistem 6NG Berikutnya informasi yang keempat Bahwasannya pendamping ataupun KPM Ini diharapkan segera koordinasi Khususnya bagi KPM Yang memiliki komponen anak sekolah Yang tidak bisa cair PKHnya Agar supaya si anak tersebut Bisa mendapatkan Fasilitas pendidikan dengan terdaftar Di Dapodik sekolah Jadi para KPMPKH Yang merasa anak sekolahnya itu Tidak cair komponennya Di pencairan PKH tahap 1 2022 kemarin Ini bisa segera ke sekolah Untuk mengecek Data siswa padan atau tidak Di Dapodik sekolah Dan kemudian melaporkan kepada pendampingnya Selanjutnya yang kelima Yaitu untuk persiapan data KPMPKH Di tahun 2022 ini Nah ini memiliki aturan terbaru Sebagai berikut Yang pertama untuk kategori ibu hamil Bahwasannya tidak bisa dicairkan Karena untuk sementara Data dalam DTKS Ini belum bisa mengidentifikasi Soal kehamilan Dan yang kedua Untuk anak usia dini Di bawah SD atau belum sekolah Itu maksimal 2 anak Dalam 1 keluarga Selanjutnya untuk anak sekolah Di tingkat SD SMP dan SMA Ini maksimal 4 orang anak Di dalam 1 keluarganya Nah berikutnya Untuk kategori lansia Atau lanjut usia Itu minimal usia 60 tahun ke atas Dan maksimal itu 1 orang Di dalam 1 keluarga Dan yang terakhir Untuk komponen disabilitas berat Itu maksimal 1 orang Di dalam 1 keluarga juga Sedangkan bagi KPM PKH Yang mempunyai anak sekolah Contohnya memiliki SD 2 anak SMP 1 dan anak SMA 2 Maka yang terhitung Di komponen PKH yang bisa masuk Itu hanya 4 anak saja Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Terima kasih atas perhatian teman-teman Terima kasih atas perhatian teman-teman